Kita uli seputar Bandura yang malam dengan informasi pertama, pemerintah seorang pengendara motor tewas setelah tertimpa box truk kontainer di jalan Raya Sukabumi Cianjur malam tadi. Kecelakaan ini terjadi akibat truk kontainer bermuatan kosong, menabrak dahan pohon yang melintang ke jalan sehingga box kontainer terlepas dari badan truk. Beginilah kondisi box kontainer sepanjang 15 meter terlepas dari badan truk di jalan Raya Cianjur, Sukabumi setelah menabrak dahan pohon yang melintang ke badan jalan malam tadi. Akibat kecelakaan tersebut, dua motor tertimpa kontainer dan satu orang meninggal di lokasi kejadian, sementara dua lainnya luka-luka. Dua motor yang sempat tertimpa tersebut berhasil dievakuasi. Setelah saat lantas, pores Cianjur menurunkan satu unit alat berat. Menurut kandit lantas, pores Cianjur, kendaraan truk kontainer yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur menabrak dahan pohon yang melintang ke jalan, sehingga box kontainer terlepas dari badan truk dan menimpa dua pengendara motor yang berada di belakangnya. Jadi kecelakaan antara box kontainer yang lepas box kontainer tersebut dan hampir jatuh pada kendaraan roda dua, jenis roda baju. Untuk motor yang terkena imbas daripada jatuhnya box toron kontainer tersebut, ada satu kendaraan roda dua yang dikendarai satu orang dan membonceng satu penumpang. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian mengamankan satu orang sopir truk kontainer untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apakah ini ada unsur kelalaian atau ada unsur lainnya? Keri Istiawan, Bandung TV